Mantan Perdana Menteri Cina, Le Keqiang meninggal dunia dalam usia 68 tahun pada 27 Oktober kemarin setelah mengalami serangan jantung di Shanghai. Mahkamah Konstitusi pada 16 Oktober 2023 lalu memutuskan bahwa batas usia calon presiden dan calon wakil presiden adalah 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. Hal ini membuat putra sulung dari presiden Jokowi Dodo itu bisa maju menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang. Dan ini merupakan suatu keuntungan besar bagi Prabowo mengingat popularitas presiden Jokowi yang sangat besar. Terpilihnya Gibran Raka Buming Raka baru-baru ini menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2024 mendatang telah menjadi sorotan publik. Kereta cepat Hus Jakarta Bandung yang beroperasi di bawah PT Kereta Cepat Indonesia Cina KCIC pada tanggal 21 Oktober lalu mencapai jumlah penumpang tertinggi semenjak mulai beroperasi pada 2 Oktober lalu. Yaitu dengan total 11.329 penumpang pada keberangkatan hari itu. Namun demikian jumlah penumpang kembali turun ke angka 10.968 orang pada hari berikutnya 22 Oktober. Menurut laporan berita sejumlah media di Indonesia. Lima orang komika asal Indonesia beberapa waktu yang lalu mendapatkan kesempatan untuk tampil di acara internasional Edinburgh Fring Festival di Skotlandia. Kelima orang tersebut adalah Mosidik, Regi Hasibuan, Bendanio Dana Pandawa, dan Ligwina Hananto yang memberikan penampilan berjudul Far East Mid West menurut laporan berita Komika Media. Kelima orang tersebut adalah Mosidik, Regi Hasibuan, Bendanio dan Penampilan berita Komika Media. Terima kasih telah menonton!